Enzi Storia dan Molen Kassetra telah menggelar acara resepsi pernikahan di Bali pada Jumat 26 Mei 2023 lalu. Acara yang mengusung konsep outdoor dan modern di Hotel Six Sands Uluwatu itu berlangsung meriah. Sejumlah rekan selebriti pun tampak hadir, diantaranya Desta Mahendra, Vincent Rompis, dan Hesti Purwadinata. Tak ketinggalan para sahabat Enzi Storia yakni Jessica Mela, Yuki Kato, dan Febby Rastanti. Di samping itu kehadiran Desta paling menuai sorotan warganet. Pasalnya rekan hos Enzi Storia itu terlihat sangat terharu hingga menangis di momen bahagia sahabatnya itu. Momen ini sontak viral dan membuat warganet terharu dengan kedekatan keduanya yang sudah seperti kakak dan adik. Lantas seperti apa kisah persahabatan Enzi Storia dan Desta Mahendra yang kerap tampil kompak layaknya kakak adik? Berikut Brilio.net rangkung 1. Berawal dari nge-host bareng Persahabatan Enzi dan pria bernama asli Dedi Mahendra Desta ini bermula saat mereka menjadi hos bareng di salah satu acara televisi swasta. Awalnya acara tersebut hanya dipandu oleh Hesti Purwadinata dan Ari Untung sebagai hos. Barulah pada 2015 setelah Ari Untung keluar, Desta dan Vincent Rompis bergabung menjadi hos utama. Persahabatan mereka bertiga sudah mulai terlihat meski belum ada Enzi. Tingkah kocak mereka saat menjadi hos selalu dinanti oleh penonton. Kemudian pada 2018, Enzi akhirnya bergabung ke dalam program tersebut bersama Desta, Vincent dan Hesti. Keempatnya pun langsung dekat karena merasa cocok dengan karakter masing-masing. Hal inilah yang membuat mereka seolah melengkapi satu sama lain termasuk Enzi dan Desta yang kini sudah bak kakak beradik. 2. Sempat Canggung Satu Sama Lain Kendati sudah merasa cocok satu sama lain, Enzi Storia pernah membeberkan bahwa awalnya ia merasa canggung dengan ketiga rekan hosnya itu, terutama Desta. Lantaran Desta terlihat seperti pribadi yang cuek dan belak-belakan. Namun, mereka akhirnya bisa semakin akrab dan tidak canggung lagi setelah sering hangout bersama. Dari sini, Enzi mengaku bisa mengenal sosok sahabat-sahabatnya itu secara langsung dengan kepribadian asli yang tidak seperti di depan kamera. Tak heran jika sekarang ia bisa sedekat itu dengan Desta dan rekan lainnya hingga memanggil mereka dengan sebutan kakak. 3. Sering Liburan Bareng Keseruan Enzi dengan ketiga kakak-kakaknya alias Desta Vincent dan Hesti tak hanya terlihat di tempat kerja dan saat nangkrong bareng, tapi rupanya mereka juga kerap berlibur bersama. Tak cuma berempat, mereka bahkan membawa serta keluarga masing-masing dalam liburan tersebut. Seperti saat mereka pergi berlibur ke Bali pada 2021 lalu. Tampak masing-masing dari mereka mengajak serta keluarga. Hal ini membuat hubungan mereka sudah seperti keluarga besar dan tak sekadar sahabat atau rekan host saja. 4. Enzi Banyak Belajar Dari Desta Meski bersahabat, Enzi dan Desta selalu tampil profesional saat membawakan program bersama. Enzi yang lebih muda dari Desta pun mengaku sering menjadikan sahabat Vincent Rompis itu sebagai role model atau panutannya saat bekerja sebagai host. Menurutnya, Desta punya cara sendiri yang cukup unik dalam membawa suatu acara menjadi lebih menarik. Hal itulah yang membuat istri Molen Kassetra ini salut dan menyebut banyak belajar dari sosok yang sudah dianggap seperti kakak laki-lakinya itu. 5. Desta Sering Protektif Ke Enzi Kedekatan keduanya rupanya sudah bak kakak laki-laki dan saudara perempuan. Hal ini terbukti dari sikap Desta yang selalu melindungi Enzi. Seperti diketahui, Enzi merupakan yang paling muda di antara Desta, Vincent dan Hesti. Hal ini membuatnya mendapat perhatian lebih oleh ketiga sahabatnya itu. Dalam beberapa kesempatan, Desta bahkan memperlihatkan secara terang-terangan sifat protektifnya terhadap Enzi. Ia pun tak segan menegur jika terjadi sesuatu demi melindungi sahabatnya itu. 6. Dipanggil Tom & Jerry Meski sudah seperti kakak adik, Enzi dan Desta juga kerap berantem bak Tom & Jerry. Hal ini lantaran Desta sering bersikap jahil kepada Enzi. Hal ini terekam dalam beberapa momen kalau mereka tampil bersama sebagai host. Desta yang usil dan cuek kerap menjahili Enzi. Reaksi lucu Enzi pun membuat momen tersebut semakin kocak. Hal ini juga lah yang membuat keduanya semakin mirip adik kakak yang sering berantem namun tetap menyayangi satu sama lain. 7. Menangis bersama di pernikahan Enzi Walaupun sering bertingkah konyol terhadap satu sama lain, Desta dan Enzi tentu selalu mendukung dan berharap yang terbaik bagi masing-masing. Menjalin persahabatan lebih dari 5 tahun, sepertinya dua host kenamaan ini sudah tahu perjalanan hidup satu sama lain. Mungkin hal inilah yang membuat Desta sangat terharu, kalau mengetahui sahabatnya itu akhirnya menemukan pendaping hidup. Bahkan dirinya sampai menangis pada momen resepsi Enzi Storia dan Molen Kacetra. Enzi pun turut menitihkan air mata sambil memeluk sosok yang sudah seperti saudara laki-lakinya itu. Sobat Brilio, itu dia kisah persahabatan Enzi Storia dan Desta Mahendra yang kedekatannya sudah seperti kakak dan adik. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar.